Intro Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa diduga mengantuk truk box sebuah jasa ekspedisi, menabrak bagian belakang truk tronton yang berhenti mengganti ban. Kecelakaan maut ini terjadi di jalan tol Batang, Semarang, kilometer 400 pada Rabu sore, dan mengakibatkan seorang meninggal dunia. Ini lor, seritanya ngebar lor, 400-200, arah timur, tol kendal. Dalam video amatir terlihat kernet truk tronton tergencat bodi truk saat mengganti ban tronton yang pecah. Sementara sopir truk box terlihat tergencat bodi truk akibat menabrak bagian belakang tronton. Korban meninggal kernet truk tronton bernama Musiono, warga Bangun Rejo Malang. Sementara Tison Sitanggang, warga Susukan Cirebon, sopir truk box, langsung dilarikan ke Rubah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri Kendal. Saksi mata di lokasi kecelakaan mengatakan, saat itu truk tronton yang mengangkut besi bekas melaju dari Bogor menuju ke Surabaya. Sesampainya di tol Batang Kendal, kilometer 400, truk mengalami pecah ban dan menepi untuk mengganti ban. truk pergi, tak suruh pergi Pak, tak pasang sendiri aja. Dia pergi, memang mau pergi lewat belakang gini. Berarti yang bersangkutan jalan dari samping kanan ke belakang. Lewat belakang ke belakang, gak kelewat ke depan. Raya kan di depan, sudah terkasih pengaman ban. Barangkali ada yang nabrak, nabrak ban. Itu kena, enggak lah, terus bapaknya puter gini. Puter lewat belakang, langsung itu gak ada rim. Pemeriman dari suku si Edli gak ada rim, langsung. Nah itu, jenengan sempat melihat atau cuma mendengar suara berak tersebut? Aku gak melihat, mendengar berak itu, gini juga langsung saya lari telepon bos. Oh gitu, berarti ini gak sempat ini melihat ini truk JNT ini berjalan, awalnya berjalannya gimana-gimana, intinya gak tahu berarti. Gak tahu. Gak tahu, berak itu aja berarti. Unit Laka Lantas Polres Kendal yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi kedua truk ke pintu tol kendal. Dugaan sementara kecelakaan maut tersebut akibat pengembudi truk ekspedisi mengantuk. Dari lajur kanan berpindah ke lajur kiri dan tiba-tiba menabrak pada bodi belakang KBM truk yang mengalami dua-dua di tepi jalan tersebut. Dan untuk korban, satu MD meninggal dunia dan sementara dibawa ke rumah sakit Islam Kendal dan untuk pengembudi paket JNT mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit RSI Kendal juga. Demikian, dari anggota unit lantas Polres Kendal melaporkan kejadian laka lantas di eksis tol di jalan tol KM 400-200 Jalur Ambon. Ini diduka ngantuk ya? Diduka untuk sementara pengembudi mengantuk dan dari hasil olah TKP kita dan CCTV yang ada di eksis tol peleri tadi kita melihat untuk berjalannya KBM diduga juga pengembudi mengalami kurang konsentrasi atau mengantuk. Kasus kecelakaan tersebut saat ini dalam penanganan unit laka lantas Polres Kendal sementara truk yang terlibat kecelakaan diamankan di pos pintu keluar Kendal. Dari Kendal, tim Liputan TVQ melaporkan.